Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Empat peristiwa yang terjadi di Padang Mahsyar Padang Mahsyar adalah tempat di mana berkumpulnya kembali umat manusia Mulai dari Nabi Adam hingga manusia-manusia yang hidup sampai hari kiamat Keadaan di tempat tersebut sangat mencengkam Dan hanya Allah lah yang dapat memberi pelindungan kepada hambanya Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 30 Di tempat itu Padang Mahsyar tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu Dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya Dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan Peristiwa apasajakah yang terjadi selama di Padang Mahsyar Yang pertama matahari didekatkan Sesuai dengan hadis Nabi SAW Di mana jarak matahari dengan kepala hanya satu jengkal Sehingga membuat orang-orang sulit menghendaki kesulitan selama di dunia Rasulullah SAW bersabda Pada hari kiamat matahari didekatkan kepada seluruh makhluk Hingga berjalak satu mil di atas kepala mereka Lalu seluruh manusia akan terkenang dalam peluh mereka Berdasarkan kadar amalan mereka di dunia Hadis Riwayat Muslim Dua manusia dalam keadaan telanjang Kondisi manusia di Padang Mahsyar ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 104 Allah SWT berfirman Ingatlah hari ketika kami menggulung langit Seperti halnya gulungan lembaran-lembaran catatan Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama Begitulah kami akan mengulanginya lagi Itu adalah janji yang pasti kami tepati Sesungguhnya kami akan melaksanakannya Ada pun hadis dari Aisyah R.A. menjelaskan Manusia di Padang Mahsyar dalam kondisi seperti saat mereka dilahirkan Yakni tidak beralas kaki, tidak berpakaian, hingga tidak dalam kondisi kitan Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW Manusia pada hari kiamat akan dihimpun di Padang Mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki Telanjang bulat dan tidak bersunat Aku, Aisyah R.A. bertanya Wahai Rasulullah, apakah wanita dan pria semuanya berkumpul menjadi satu dan saling memandang? Beliau bersabda, disana keadaannya sangat mencekam Sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk saling melihat Hadis Riwayat Muslim Manusia yang pertama kali diberikan pakaian ketika di Padang Mahsyar adalah Nabi Ibrahim AS Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW Sesungguhnya orang pertama yang diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim Hadis Riwayat Bukhori 3. Penantian Panjang Sahabat beriman, manusia akan mengalami penantian yang panjang Dan akan merasakan berat menanti pengadilan dari Allah SWT Ketika di Padang Mahsyar, satu hari disana sama dengan seribu tahun di dunia Al-Hafif Ibnu Qasir mengatakan, di dalam sebuah hadis dijelaskan Bahwa mereka kelak akan berdiri selama 70 tahun dalam keadaan tidak berbicara sedikitpun Ada yang mengatakan, mereka berdiri selama 300 tahun Dan ada lagi yang mengatakan, mereka berdiri selama 4.000 tahun Setelah itu baru dibutuskan perkara mereka seukuran 10.000 tahun 4. Pelindungan Allah SWT Sahabat beriman, meski dalam kondisi yang mencekam, Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya yang terpilih Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah SWT dengan naungan arsinya Pada hari dimana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata Siapakah mereka? Yang pertama adalah pemimpin yang adil Pemimpin yang adil merupakan pemimpin yang didambakan dan diharapkan oleh semua orang Karena pemimpin yang adil akan membawa kebaikan, kemajuan, dan keberkahan bagi bangsa dan negara Pemimpin yang adil juga merupakan pemimpin yang dicintai dan disukai oleh Allah SWT Karena pemimpin yang adil telah menjalankan perintah dan ajaran Allah dalam berkeadilan Dua, pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah Maksudnya apa? Pemuda yang menghabiskan masa mudanya, ketaatan, dan ibadah kepada Allah SWT Pemuda yang seperti ini juga pemuda yang akan mendapatkan kebaikan, kemajuan, dan keberkahan dari Allah Baik di dunia maupun di akhirat Tiga, seorang yang hatinya selalu terpaut pada masjid Seseorang yang seperti ini adalah seseorang yang selalu mendatangi masjid untuk melaksanakan ibadah, zikir, belajar, dan beramal Seseorang yang seperti ini adalah seseorang yang tidak pernah melewatkan sholat berjamaah di masjid Bahkan, rela berkorban harta, tenaga, dan waktu untuk memakmurkan masjid Seseorang yang seperti ini juga seseorang yang merasakan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan di dalam masjid Dan merindukan masjid ketika berada di luar masjid Empat, dua orang yang saling mencintai karena Allah Dimana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah Dua orang yang seperti ini adalah dua orang yang tidak mencari keuntungan, kepuasan, atau kepentingan duniawi Dari hubungan mereka, tetapi hanya mengharapkan ridho, rahmat, dan pahala dari Allah SWT Dua orang seperti ini juga Dua orang yang selalu menjaga hubungan mereka dengan saling menasehati Membantu dan mendukung dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Lima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik kerupawan Lalu ia berkata, sungguh aku takut kepada Allah Maksudnya apa? Ini adalah salah satu bentuk dari keimanan, ketaatan, dan ketakwaan kepada Allah SWT Orang yang seperti ini adalah orang yang mengutamakan ridho Allah daripada hawa nafsu Dan menghindari dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya Orang ini adalah orang yang menghargai diri sendiri dan orang lain Ia tidak merusak kehormatan dan kebersihan jiwa mereka dengan perbuatan keji Enam, seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya Sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya Jadi sedekahnya itu tidak terang-terangan Meskipun banyak dari kita ada yang ingin dilihat ketika bersedekah Enam, tujuh orang yang bersikir kepada Allah di waktu sunyi Lalu bergelinanglah air matanya Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kecintaan, keterikatan, dan ketaatan yang tinggi terhadap Allah Sehingga mereka selalu mengingatnya dalam keadaan sepi Tanpa ada yang melihat atau mendengar mereka Mereka adalah orang-orang yang merasakan keindahan, keagungan, dan kekuasaan Allah Sehingga mereka menangis karena takut Itulah tujuh golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari arsinya Allah SWT Pada saat peristiwa di Padang Maksar itu Kita semua akan lupa akan segala hal Keluarga, sahabat, bahkan nama kita sendiri Karena saking dasyatnya peristiwa itu Semoga kita semua diberikan naungan oleh Allah dalam peristiwa tersebut Amin ya robbal alamin Wallahualamisowab Wabila taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh